Intro Fiorentina beruntung memiliki salah satu palang pintu terbaik di dunia yang tertuang di dalam diri seorang Lucas Martinez Cuarta Back tengah berusia 26 tahun tersebut telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa semenjak ia bergabung dengan tim yang bermarkas di Artemio Franki pada Oktober 2020 lalu Hal tersebut juga dirinya buktikan di musim ini Dengan pembawa Fiorentina berbicara lebih banyak di panggung Eropa Kedeti mereka hanya tampil di ajang UFA Conference League Lantas, siapa Lucas Martinez Cuarta sebenarnya? Benteng kokoh Argentina yang mulai lambungkan nama Fiorentina di pentas Eropa Lucas Martinez Cuarta lahir pada 10 Mei 1996 di Mar del Plata, Provinsi Buenos Aires Kota ini terletak di pantai Atlantik dan menjadi salah satu kota pesisir terbesar di Argentina Sudah semenjak kecil Martinez, Cuarta menunjukkan bakat dan minat yang besar dalam memainkan si kulit bundar Dirinya memulai kiprah perdananya bersama tim lokal Argentina lain yakni Klub Atletico Kimberly Cuarta bergabung dengan akademi tersebut semenjak usia 7 tahun Dan tampil di tim junior dengan rentan waktu yang cukup lama Sebelum akhirnya ia bergabung dengan tim junior River Plate Di saat usianya menginjak 16 tahun Atau tepatnya di tahun 2012 silam Kiprah Cuarta bersama tim junior River Plate pun terbilang impresif dan diluar dugaan Ia berhasil mengasah keterampilannya serta menunjukkan kemampuan yang menjanjikan sebagai seorang back tengah di sana Ia mampu tampil Spartan dan konsisten bersama dengan tim muda Sebelum akhirnya di awal tahun 2016, Cuarta mendapatkan jatah promosi ke tim senior River Plate Sang menara Argentina melakukan debut perdana dalam pertandingan melawan racing klub Dan langsung menunjukkan kealiannya sebagai palang pintu kokoh tim berjuluk Los Bilonarios tersebut Alhasil di musim perdananya itu Atau tepatnya pada musim 2015-2016 Cuarta sukses membawa River merengkuh gelar juara Liga Argentina Kedeti usianya saat itu masih 20 tahun Namun ia mampu menjadi palang pintu yang tak tergantikan di sektor belakang Los Bilonarios Cuarta juga menjadi pemain kunci dalam perjalanan River Plate masuk ke final Copa Libertadores Pada musim 2017-2018 Ia tampil mengesankan di sepanjang turnamen tersebut Serta membantu River menumbangkan Boca Juniors dengan skor 3-1 di partai puncak Meskipun pertandingan tersebut sempat ditunda dan dipindahkan karena adanya kerusuhan di Buenos Aires River pun tetap sukses memenangkan trofi Copa Libertadores untuk pertama kalinya dalam 4 tahun terakhirnya kala itu Tibalah di musim 2018-2019 nama Martinez Cuarta pun makin meledak bersama River Plate Pasalnya ia turut menjadi elemen penting dalam kesuksesan River meraih gelar juara Re Copa Sudamericana dan Copa Argentina di musim tersebut Cuarta pun kembali menesbihkan diri sebagai salah satu menara muda yang menjanjikan dari Amerika Latin Selama memperkuat River Plate, Martinez Cuarta telah membukukan 6 gol plus 4 asis dari 104 laga di semua ajang Kesuksesan Martinez Cuarta di River Plate juga turut menyeret namanya masuk ke tim nasional Argentina Hal tersebut semakin membuat nama Cuarta tak luput dari perhatian tim-tim besar Eropa seperti AC Milan, Inter, Atletico Madrid Hingga Fiorentina yang kepincut dengan jasa palang pintu berpaspor Argentina tersebut Alhasil, kiprah Cuarta untuk mencicipi atmosfer kompetisi di penua biru pun di depan mata Tibalah di musim panas 2020 Fiorentina mengumumkan penandatanganan kontrak Martinez Cuarta dari River Plate Dengan mahar mencapai 13 juta euro Pendeti masih berusia muda namun Martinez Cuarta telah menunjukkan kualitas Sebagai back tengah tangguh dari Amerika Latin Setelah tiba di Fiorentina, Martinez Cuarta mengalami masa adaptasi awal yang cukup sulit Dia harus beradaptasi dengan kultur sepak bola Italia dan bahasa Italia Kendati demikian, Martinez Cuarta mampu mengatasi masalah tersebut dengan cepat Dan mulai menunjukkan kualitasnya di atas lapangan Kedatangan Cuarta ke Italia juga tak lepas dari peran sang arsitek Fiorentina kala itu Giusip belah sini Ia menjalani debut di Artemio Franki dalam kemenangan Fiorentina atas Udinesi dengan skor 32 pada Oktober 2020 Cuarta juga mencetak gol perdananya bagi La Viola pada Maret 2021 saat menyelamatkan timnya dari kekalahan kontra Parma Total di musim 2020-2021, Cuarta mampu tampil di 23 laga dengan sumbangsi 1 gol Namun pasca masuknya Vincenzo Italiano sebagai arsitek Anjar Fiorentina Ia memberikan kepercayaan penuh pada Martinez Cuarta untuk mengisi lini belakang Dan mengandalkannya sebagai salah satu pemain kunci dalam tim Martinez Cuarta mampu menunjukkan kemampuan bertahan yang sangat baik Dengan kemampuan memotong serangan lawan yang tajam Dia juga memiliki kemampuan untuk menyusun serangan dari bawah dengan umpan-umpan yang akurat Baik short pass ataupun long ball sekalipun Tibalah di musim 2021-2022, peran Martinez Cuarta pun makin terasa Kendati hanya tampil dalam 20 laga seri A dan mencetak 1 gol Namun Cuarta juga tampil di Coppa Italia Serta membantu Fiorentina mencapai semifinal Coppa Italia di musim tersebut Tak cuma itu Ia juga berhasil membawa La Viola finish di posisi ke-6 klasmen akhir seri A 2021-2022 Sehingga mereka berhak tampil di kasta ketiga kompetisi Eropa yakni WFA Conference League Kini di musim 2022-2023 performa Fiorentina di pentas domestik hingga Eropa terbilang impresif Bagaimana tidak? Di pentas seri A saja Fiorentina kini berada di peringkat ke-9 Dan terpau 7 poin dari Atalanta untuk bisa tampil di Liga Konferensi musim depan Kendati demikian penampilan mereka di pentas Eropa sangat menjanjikan Yang terbaru Fiorentina mampu melibas Postman dengan skor telak 1-4 Dan hampir dipastikan jika mereka bakal masuk ke semifinal Liga Konferensi musim 2022-2023 ini Namun dibalik bangkitnya Fiorentina saat ini juga tak bisa lepas dari para pilar utama mereka Dan salah satunya adalah Lucas Martinez Cuarta Terlepas dari semua itu Cuarta merupakan sosok pemain yang mampu menunjukkan sikap profesional Dan integritas yang tinggi dalam berintegrasi dengan tim Hal tersebut menjadi salah satu kunci Yang membuat sosok Martinez Cuarta menjadi komponen vital Fiorentina di musim ini Sehingga ia dianggap sebagai salah satu investasi terbaik La Viola untuk masa depan Jika kalian setuju dengan video ini bisa share ke media sosialmu Agar teman-teman kalian juga tahu Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton